Kalau ada orang yang rajin beribadah, rajin untuk ilmu, tapi masih tetap melakukan maksiat, ya berarti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kajiannya belum manfaat, ilmunya yang dipelajari lewat doang, gak manfaat. Loh kok bisa Ustaz, ya mungkin ada niat dia yang gak benar, bukan tulus ingin belajar ilmu agama, bukan tulus belajarnya karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin dilindungi, dijaga oleh Allah, ingin mudah masuk surga, tidak. Dia bukan belajar ilmu untuk diamalkan, kenapa kok daya ke pengajian, ya mungkin banyak ibu-ibu yang datang bisa kongkuh-kongkuh sama ibu-ibu, atau mungkin dia punya dagangan mau kena sama jilbab sekalian, gak tulus ikhlasnya, sehingga tuluskan ikhlas niat kita kepada Allah, mujahadah sungguh-sungguh untuk mengamalkan.